Hai hey hello balik lagi di channel spoiler moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup fangyuan di part sebelumnya diceritakan bahwa fangyuan pergi ke wilayah terpencil tujuannya adalah untuk mendapatkan warisan tertinggi ketiga alias ku immortal pemilik gedung 88 yang namun sayang sekali padahal hanya tinggal satu langkah lagi fangyuan bisa memiliki gedung 88 yang tapi wasiat great sun tidak membiarkan fangyuan begitu saja akhirnya wasiat great sun mengambil alih walaupun sedikit kepemilikan dari wasiat tertinggi tersebut lalu kemudian secara bertahap sedikit demi sedikit wasiat great sun pun mengambil alih lebih banyak disini fangyuan semakin sadar bahwa situasi mereka saat ini tidak menguntungkan lalu pada akhirnya fangyuan memutuskan untuk mencari jalan lain mulai dari menggertak yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil sampai juga dia memutuskan untuk menerobos kerana imortal fangyuan tahu bahwa untuk menerobos kerana imortal dia harus melewati beberapa tahap dan setiap tahap juga akan mendatangkan kesengsaraan surgawi serta bencana duniawi itu adalah sesuatu yang tidak menguntungkan untuk para master gu yang mencoba untuk menantang kerana imortal namun justru momen inilah yang fangyuan gunakan untuk melemahkan the great sun kemalangan yang dimanfaatkan dengan baik itu dapat berubah menjadi sebuah keberuntungan sekarang mari kita sambung lagi kisah hidup fangyuan di part 131 setelah melebur aperturnya ujian pertama pun selesai namun langsung dilanjut dengan fase berikutnya dimana apertur fangyuan yang hancur itu kini mulai menyerap ki surga dan ki bumi kemudian tubuh fangyuan mulai memancarkan ki manusia seperti balon yang besar dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya melihat ini pupil mata helolan mengecil karena terkejut iliusang berkata bagaimana mungkin dia bahkan memiliki ki manusia yang sangat tebal ki itu bahkan lebih tebal daripada milik taibayun sheng sebelumnya helolan sendiri tidak berkomentar karena dia juga tidak tahu alasannya sementara itu taibayun sheng tampak lebih tenang dia berkata berupanya junior sudah membuat persiapan untuk menerobos kerana imortal aku sepertinya salah menilainya kupikir karena dia masih muda jadi dia menjadi terlalu impulsif dan dengan ceroboh menerobos kerana imortal lalu saat ini ki surga dan ki bumi terus bergabung dengan ki manusia milik fangyuan sehingga ketiganya kemudian membentuk gumpalan warna-warni ya inilah tahap kedua dari kenaikan kerana imortal melihat ini potongan wasiat great sun gram pajingan ini sudah mulai memasuki penerimaan ki tapi mengapa wasiat utama masih belum juga kembali untuk saat ini potongan wasiat itu bahkan tidak berani mendekati fangyuan lantaran jiwanya itu bisa ternodai oleh ki surga dan juga terkorosi oleh ki bumi yang murni jika dia gegabah maka dia bisa berubah menjadi abu dan hilang selamanya lalu fangyuan saat ini terus menyeimbangkan ketiga ki yang masuk ke dalam tubuhnya karena jika sampai ketiga ki itu tidak seimbang maka gumpalan ki warna-warni itu bisa meledak dengan sendirinya namun sama seperti kata pepatah ada keberuntungan yang bisa ditemukan di tengah bahaya dan semakin besar resikonya maka semakin besar pula hasilnya keseimbangan ketiga ki ini memberikan fangyuan inspirasi tanpa henti semuanya kini masuk ke dalam pikiran fangyuan dan membuka misteri dao agung selain itu ketiga ki ini juga membersihkan tubuhnya bukan hanya daging namun jiwa, pikiran, dan kemauannya pun seolah diperbarui seperti dia seolah-olah baru terlahir kembali pandangan fangyuan menjadi lebih jelas kontras antara bagian hitam dan putih pun kini semakin terlihat lalu otot-ototnya direkonstruksi satu persatu pada saat yang sama kilas balik kehidupan fangyuan juga terlintas di benaknya dengan cepat dalam waktu singkat dia meninjau kembali seluruh hidupnya termasuk juga kehidupan sebelumnya dalam pikiran fangyuan kini semua pertanyaan terkait dengan masalah kultivasi seolah terjawab oleh pemahaman tingkat tinggi yang tidak diketahui kini langit dan bumi tidak memihak mereka sangat murah hati dan menyampaikan misteri dao agung kepada fangyuan fangyuan mengambil kesempatan ini untuk terus mempelajari lebih lanjut tentang misteri dao agung setelah itu samar-samar kembali terdengar suara tai ba yun sheng junior kau harus bisa mengendalikan dirimu kau tidak boleh terlalu serakah pada rahasia dao agung atau kau akan terjebak di dalamnya dan menggagalkan semua prosesmu sendiri fangyuan kemudian teringat setelah mendengar itu bahwa dia memang tidak harus mendapatkan semua informasi dia kini hanya harus fokus pada jalur kekuatan yang sedang ia kembangkan setelah itu semua informasi memasuk dan fangyuan merasa pemahamannya tentang jalur kekuatan meningkat dengan drastis semua pemahaman itu mengalir dengan dras langsung masuk ke dalam pikiran fangyuan luar biasa sungguh luar biasa gumam fangyuan di kehidupan sebelumnya fangyuan itu sudah pernah menerobos rana imortal dan pengalaman yang ia dapatkan itu sangatlah berharga dan sangat membantu fangyuan kali ini karena itu dia juga terlihat jauh lebih tenang dibandingkan dengan master gu yang lain yang mencoba menerobos kerana imortal sekarang fangyuan mendapatkan pemahaman yang penting bahwa manusia itu adalah roh dari semua makhluk dan manusia memiliki spiritualitas terbesar sementara gu itu adalah inti sari langit dan bumi mereka adalah pembawa dao agung hal ini juga menjelaskan mengapa saat seorang master gu menyempurnakan sebuah gu maka mereka akan mendapatkan sebagian kekuatan dari surga dan bumi semua itu karena mereka secara tidak langsung belajar tentang dao agung yang dibawa oleh gu yang mereka sempurnakan nah ada yang menarik bahwa ketika seorang master gu mengalami kenaikan kerana imortal dia itu seperti berinteraksi langsung dengan dao agung jadi bukan hanya dao agung yang dibawa oleh gu tetapi mereka langsung berinteraksi dengan dao agung meskipun sayangnya interaksi itu tidak selamanya melainkan hanya muncul di saat master gu berada pada proses kenaikan kerana imortal pada momen ini itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi fangyuan dan dia mencoba memanfaatkannya dengan sebaik mungkin misteri tentang dao agung itu tidak ada bedanya dengan kedalaman laut bahkan tidak ada yang tahu di mana dasarnya namun setiap kali menyelam akan ada banyak pemahaman yang bisa fangyuan dapatkan saat ini fangyuan telah mengembangkan jalur kekuatan di kehidupan ini namun waktu yang ia lalui baru beberapa tahun jadi pemahamannya pun bisa dikategorikan sebagai seorang pemula karena itu fangyuan mencoba memahami jalur kekuatan melalui interaksinya dengan dao agung dan pemahamannya melonjak dengan sangat cepat dalam sekejap semua informasi masuk ke dalam kepala fangyuan pemahamannya yang sebelumnya hanya ada di tingkat pemula ini sudah naik sampai tingkat master bahkan itu belum selesai pemahaman itu terus naik sampai mencapai ranah grandmaster pangyuan sungguh mendapatkan inspirasi tanpa batas di sisi lain pangyuan sendiri agak kecewa karena saat dia menerobos kerana imortal ini persiapannya sungguh minim karena itu dia bahkan belum memiliki guvital peringkat 5 padahal bisa saja dia mendapatkan inspirasi seperti tai bayun sheng dan kemudian menyempurnakan guvital peringkat 6 kita harus ingat bahwa pada aperture kedua fangyuan saat ini dia hanya memiliki guvital yaitu guvupaya sekuat tenaga peringkat 4 lalu jika guv itu digunakan sebagai guvital untuk aperture imortalnya maka sesungguhnya itu kurang maksimal meskipun pada akhirnya fangyuan tidak punya pilihan lain dan situasi yang memaksanya untuk menerobos kerana imortal di momen ini ya apa yang bisa dilakukan lalu sekarang di sisi yang lain di luar gedung 88 yang angin bertiup kencang petir kesengsaraan terus menyambar kesana kemari lalu perlahan terbentuk gumpalan ki seperti kepompong yang melingkupi seluruh gedung 88 yang ini adalah manifestasi kekuatan dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi sekarang wasiat utama The Great Sun tidak bisa pilih-pilih sekalipun dia marah dia harus melindungi gedung 88 yang atau semuanya akan runtuh wasiat utama The Great Sun segera membentuk perlindung yang sangat besar perlindung kali ini bahkan dibuat sampai 10 lapis dengan tebal kurang lebih 10 meter wajah dari wasiat utama The Great Sun sungguh sangat tegang dia bisa merasakan energi yang besar seolah-olah sedang mengintai dirinya dan benar saja angin mulai berkumpul petir juga mulai menyelimutinya lalu terbentuklah sembilan buah jari raksasa yang ujungnya tajam dan berasal dari perpaduan awan serta petir dari jari itu lalu kemudian melesat menyerang gedung 88 yang dari jari itu segera membentur penghalang dan lapisan pertama hingga keempat ditembus dengan mudah lalu beberapa jari itu terhenti di lapisan kelima namun ada juga yang sampai menembus ke lapisan ke enam sungguh itu adalah kekuatan yang sangat dasyat melihat semua sudah berakhir wasiat utama The Great Sun menggelar nafas lega cukurlah aku bisa menahannya kalau tidak gedung 88 yang ku pasti akan hancur berkeping-keping jujur wasiat The Great Sun merasa lega dan seketika wasiat utama The Great Sun itu mengingat Fang Yuan lagi dan membuatnya marah pacingan terkutuk itu dia benar-benar berani memanfaatkanku lihat saja setelah ini aku akan kembali dan membuatmu menjadi bubur begitu selesai mengatakan ini wasiat utama The Great Sun berbalik dan berniat untuk masuk ke gedung 88 yang namun instingnya mengatakan bahwa dia tidak boleh pergi karena saat ini di belakangnya kembali dia bisa merasakan Ki yang mulai berkumpul bacingan ini belum selesai mata wasiat utama The Great Sun pun memadat apalagi saat melihat jumlah jari-jari yang terbentuk di langit jumlahnya bahkan dua kali lebih banyak daripada yang sebelumnya sialan wasiat utama The Great Sun kembali menebalkan pelindung yang ia buat tapi wajahnya tiba-tiba memadat karena di belakang jari-jari yang tadi terbentuk kini mulai terbentuk lagi jari-jari yang lain totalnya kini ada 36 jari empat kali lebih banyak daripada serangan yang pertama sialan bagaimana bisa gelombang ketiga datang bersamaan dengan gelombang dua teriak wasiat utama The Great Sun dia tidak punya pilihan lain selain bertahan bahkan kemudian dia meminta potongan wasiat The Great Sun yang ada di dalam wilayah terpencil untuk mengirimkan sebagian kekuatannya karena jika hanya wasiat utama saja yang menghadapinya itu tidak akan cukup kuat untuk menahan ke 36 jari ini kini di sisi lain potongan wasiat The Great Sun terkejut saat merasakan pesan yang dikirimkan oleh wasiat utama bagaimana mungkin ini bisa terjadi sebelumnya aku menunggu wasiat utama untuk kembali dan melenyapkan bocah ini tapi sekarang justru wasiat utama yang meminta sebagian kekuatanku ah, bajingan pada akhirnya potongan wasiat itu hanya bisa mengirimkan sebagian kekuatannya untuk wasiat utama sekarang dengan berkurangnya kekuatan potongan wasiat The Great Sun Tai Bayun Seng merasakan tekanannya menjadi jauh lebih ringan sehingga dia kini bisa bernafas dengan lega di sisi lain ini gumpalan Ki tiga warna yang mengelilingi Fang Yuan mulai menyusut dan masuk ke area apertur Fang Yuan yang telah dilebur lihat dia sudah hampir menyelesaikan langkah pengambilan Ki dia sudah di tahap terakhir kata Heluolan yang melihat gerak-gerik Fang Yuan lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? apa kita hanya bisa melihatnya menerobos kerana imortal tanpa melakukan apapun? tanya Ye Liu Sang mendengar ini, Bian Si Suan kemudian memberikan sebuah solusi tidak ada Ki Surga dan Ki Bumi lagi di sekitar Fang Yuan ini adalah kesempatan untuk membunuhnya namun meski memberi saran tapi Bian Si Suan sendiri tidak bergerak ya semua orang tahu bahwa menyerang Fang Yuan itu bukanlah hal yang mudah terlebih saat ini Tai Bayun Seng itu sudah ada di ranah imortal dan dia melindungi Fang Yuan lalu Heluolan melihat keraguan di mata semua orang dia kemudian berkata Tai Bayun Seng hanyalah seorang imortal dengan spesialisasi penyembuhan karena itu tidak perlu khawatir padanya yang lebih mengkhawatirkan itu adalah Fang Yuan jika sampai dia berhasil menjadi masterku imortal dari jalur kekuatan maka itu adalah akhir bagi kita semua karenanya sesuai dengan komandoku semuanya serang berhenti jika kalian berani menyerang maka aku akan melemparkan warisan tertinggi ini ke warisan tertinggi yang melindungi Mahong Yun aku ingin tahu bagaimana dengan respon wajah The Great Sun ketika melihat dua warisan tertinggi miliknya hancur teriak Tai Bayun Seng yang mencoba mengancam mendengar itu niat bertarung dari semua orang pun seketika merosot tajam tapi Heluolan kemudian berteriak jangan dengarkan dia kita akan tinggalkan beberapa orang untuk melindungi warisan tertinggi sisanya ikuti aku dan habisi mereka orang-orang yang lain pun mengangguk serta setuju pada Heluolan namun sebelum mereka bergerak Fang Yuan tiba-tiba tertawa ini Fang Yuan sudah membuka matanya dia berkata kalian ingin membunuhku bukan? maju datanglah mari kita lihat seberapa jauh kalian bisa menghentikanku Fang Yuan kemudian mengeluarkan gu sayap elang lalu dia mulai terbang dengan sangat cepat Tai Bayun Seng pun melihat itu sangat senang lalu dia segera mengikuti Fang Yuan dari belakang sementara itu Heluolan tampak mengertakkan gigi kita akan tetap mengejar mereka bahkan jika kita tidak bisa menangkap mereka aku setidaknya ingin melihat melihat bagaimana anak itu menerobos rana imortal dengan semua tekanan yang kita berikan mendengar ini semua orang pun setuju dan kemudian pergi mengejar mereka lalu melihat respon mereka Fang Yuan tampak kesal lagi pula sebelumnya dia hanya ingin menjatuhkan semangat dari orang-orang ini agar mereka semua kemudian menyerah karena memang sulit baginya untuk terus menerobos rana imortal jika dia masih dikejar seperti ini Heluolan pun tidak hanya mengikuti Fang Yuan dia kini juga mengambil inisiatif untuk menyerang Fang Yuan dari jauh Fang Yuan kini terus mencoba menghindari serangan itu namun jelas itu bukanlah hal yang mudah menyedihkan aku tidak menyangka kau akan lari dari kami padahal sebelumnya kau menyamar menjadi Chang San Yin tapi rupanya kau bahkan tidak memiliki 1% keberanian dari Chang San Yin berhentilah jika kau berani lawan aku Fang Yuan teriak Heluolan yang mencoba memanas-manasi Fang Yuan tangan sekali Fang Yuan bukanlah seorang yang tremperamen dia dapat meminiti hati dan pikirannya dengan baik dia selalu mencari jalan yang terbaik untuk mengambil keuntungan terbesar bagi dirinya sendiri sialan orang ini hanya fokus melarikan diri dia bahkan tidak terprovokasi kata Heluolan yang tampak kecewa sementara itu kini di tengah pelariannya Fang Yuan tiba-tiba merasakan nyeri di sekitar bawah perutnya dia tahu bahwa ini adalah efek dari perubahan aperture-nya yang saat ini masih tidak stabil ini adalah momen krusial Fang Yuan harus segera meletakkan Gu Vital ke dalam aperture-nya sehingga aperture immortal miliknya dapat terbentuk dengan sempurna namun meletakkan Gu Vital itu tidaklah mudah dia harus fokus dan tidak boleh dikondisi dikejar seperti sekarang Fang Yuan kembali mencari ide lalu dia melihat Tai Bai Yun Seng dia tersadar benar aku masih memiliki Tai Bai Yun Seng di saat itu kebetulan juga salah satu warisan tak tertandingi ada di depannya Fang Yuan punya ide dia lalu menggunakan Gu Kumbang Petir saat warisan itu mendekat lalu Fang Yuan menghilang dalam sekejap ini adalah salah satu Gu baru milik Fang Yuan kemampuan dari Gu Kumbang Petir itu mirip dengan teleportasi instan sayangnya Gu ini cukup menghabiskan banyak primeval essence lalu setelah itu warisan tak tertandingi bergerak ke arah Hei Lao Lan dan yang lainnya sehingga mereka pun harus menghindar dengan begitu Fang Yuan bisa menjaga jarak dari mereka lalu Fang Yuan segera berbelok dan bergerak ke arah Tai Bai Yun Seng senior buka aperture-mu biarkan aku masuk aku harus memadatkan aperture immortalku teriak Fang Yuan mendengar ini Tai Bai Yun Seng sendiri terkejut situasinya memang sangat genting jika Fang Yuan masuk ke dalam aperture-nya ada resiko yang harus dia tanggung kalau Fang Yuan gagal karena jika Fang Yuan gagal tentu akan meledak di dalam aperture dari Tai Bai Yun Seng dengan begitu dia bisa terluka parah atau bahkan mati di tempat tapi Fang Yuan kembali berteriak senior mengapa kau bimbang ini adalah satu-satunya kesempatan kita bukankah kau seniorku mendengar teriakan ini Tai Bai Yun Seng tersadar lalu akhirnya dia membuka aperture miliknya dan Fang Yuan segera memasuki tanah terberkati milik Tai Bai Yun Seng sementara itu di saat yang sama di luar gedung 88 Yang ini wasiat utama The Great Sun dengan susah payah menahan serangan dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi sungguh dia tampak babak belur apalagi beberapa bagian dari penghalang yang dia buat pun ini telah berlubang akibatnya beberapa tempat di gedung 88 Yang ini juga sudah mulai runtuh karena semua serangan ini sekarang seluruh babak termasuk tanah terk pencil pun sampai ikut bergetar Tidak gedung 88 Yang milikku tanpa ekspresi wasiat utama The Great Sun kini terlihat masam Fang Yuan kau bajingan kau yang menerobos ranah imortal tapi aku yang harus menanggungnya lihat saja sekali aku menangkapmu aku akan menghancurkanmu sampai menjadi debu teriak wasiat utama The Great Sun dengan penuh amarah namun semua itu belum berakhir wajah wasiat utama The Great Sun benar-benar suram ketika dia melihat ke arah langit lalu dari dalam awan tangan raksasa berwarna biru muda perlahan keluar dan bergerak menuju gedung 88 Yang sial ini adalah gerakan pembunuh yang mulia iblis surga pencuri tangan tanpa bentuk sialan kau Fang Yuan kau benar-benar terkutuk bahkan saking terkutuknya kau sampai menarik bencana seperti ini wasiat The Great Sun kini tampak masam ya seorang kuimortal peringkat 9 memang tak terkalahkan dan mereka dapat meninggalkan jejak unik di seluruh dunia bahkan setelah kematian mereka gerakan pembunuh mereka dapat muncul kembali sebagai kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi wasiat utama The Great Sun mulai menganalisis dia kini menyadari mengapa Fang Yuan bisa begitu tidak beruntung semua itu karena ku keberuntungan menyaingi surga karena sebelumnya Fang Yuan memang dengan sengaja mengincar nyawa Mahung Yun lagi Fang Yuan berniat membenturkan warisan tertinggi dan karena itu dia kemudian mendapatkan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang mengerikan lalu apesnya karena The Great Sun itu mencoba melindungi gedung 88 yang dia kemudian juga dianggap melindungi Fang Yuan karena itu kini wasiat utama The Great Sun pun harus menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini wasiat utama The Great Sun merasa sangat sakit ketika menyadari penyebabnya karena dari kombinasi berbagai faktor pada akhirnya dia harus menderita karena pengaturan yang ia buat sendiri lalu sekarang di hadapan tangan tanpa bentuk ini wasiat The Great Sun tidak bisa melakukan apapun terlebih ketika melihat jumlah tangan tanpa bentuk yang jumlahnya mencapai ratusan berurusan dengan satu atau dua tangan itu saja sudah sangat sulit karena tangan tanpa bentuk dapat dengan mudah mengambil gu mulai peringkat satu hingga peringkat sembilan termasuk gu yang menjadi gu inti dari seorang master gu ataupun gu yang ada di dalam aperture ini adalah sebuah ancaman besar apalagi sekarang jumlahnya mencapai ratusan sudah berakhir semuanya sudah selesai kata wasiat utama The Great Sun jika dia bisa menangis pasti wajahnya kini dipenuhi dengan air mata tidak ada apapun lagi yang bisa dilakukan oleh wasiat utama The Great Sun lalu sekarang tangan tanpa bentuk itu bergegas masuk melewati penghalang yang berlubang dan kemudian masuk ke dalam gedung 88 yang sementara itu di dalam domain terpencil Pang Yuan sudah masuk ke dalam tanah terberkati milik Tai Bayun Seng niat membunuh dari Heluolan pun meningkat dengan signifikan kini Fang Yuan memang berhasil meloloskan diri tapi ini semua belum berakhir target Heluolan kini adalah Tai Bayun Seng karena jika Tai Bayun Seng mati maka Fang Yuan pun tidak akan selamat dengan mudah serang Tai Bayun Seng teriak Heluolan dia sendiri lalu mengeluarkan tinjuki melonjak dan menghasilkan jiwa manusia mereka semua kemudian menyerang Tai Bayun Seng sayangnya Tai Bayun Seng adalah ahli terbang maka dia bisa menghindari semuanya dengan mudah bahkan saat ini dia tidak cedera sedikitpun melihat semua ini Heluolan bukannya kecewa tapi dia justru menyeringai karena memang bukan itu yang diincar oleh Heluolan Tai Bayun Seng secara tidak sadar dia kini ada di tengah-tengah jiwa manusia milik Heluolan dan dia terkepung sial aku terjebak wajah Tai Bayun Seng pun pucat pasi sementara itu Heluolan tampak terengah-engah lalu dari tubuh gemuknya seolah-olah berkedip cahaya hitam cahaya ini berasal dari guaba di batas gelap yang selama ini digunakan untuk menyembunyikan fisik ekstrim miliknya hampir saja aku membuka segel gubatas gelap pikir Heluolan lalu sekarang dia sudah berhasil menangkap Tai Bayun Seng dia berseru Tai Bayun Seng kematianmu sudah ada di depan mata sekarang balas sendamku akan dimulai darimu Heluolan bersiap menyerang namun tiba-tiba teriakan terdengar tidak jauh dari sana sebuah tangan raksasa berwarna biru datang menangkap beberapa master gu anehnya saat tangan itu menangkap mereka mereka tidak merasakan apapun bahkan tangan itu menembus tubuh mereka dengan mulus lalu saat mereka sadar gu milik mereka rupanya sudah menghilang tidak sedikit dari mereka yang kini kehilangan gu inti ataupun gu penting yang mereka miliki orang-orang pun mulai panik dan tampak berhamburan ke segala arah melihat ini Taibayun Seng pun heran kesengsaraan surgawi macam apa ini mengapa dia bisa merebut gu dari seseorang dengan mudah sementara 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 he laulan yang tadi ingin menyerang Taibayun Seng pun tampak masam dia pernah membaca bencana kesengsaraan ini ya seperti yang sudah dijelaskan oleh wasiat utama The Great Sun sebelumnya sekarang situasinya menjadi semakin kacau he laulan sampai merasa pusing dan di saat itu tiba-tiba sebuah tangan muncul di belakang he laulan dan tangan itu langsung mengambil sebuah gu peringkat 4 tidak berhenti teriak he laulan yang terkejut memang itu adalah gu peringkat 4 tapi gu itu adalah gu yang penting gu ini adalah bagian dari gu vital untuk gerakan pembunuh yang digunakan oleh he laulan kini he laulan mengejar tangan itu dan kemudian menggunakan gu suara tetap peringkat 5 lombang suara itu kemudian dengan mudah menghancurkan tangan tak berbentuk itu jadi he laulan kemudian bisa mengambil kembali gu miliknya namun sayang sekali tangan tidak berbentuk yang lain muncul di depan he laulan setidaknya ada 5 tangan dan mereka masing-masing mengambil gu di dalam diri he laulan tidak gu milik ku seketika jiwa manusia milik he laulan pun runtuh karena gu yang diambil itu adalah gu inti dari gerakan pembunuh yang ia gunakan saat ini he laulan pun sampai harus menerima ribon karena gerakan pembunuhnya rusak dia sampai memuntahkan banyak darah lalu sekarang gu vitalnya disita dan 4 gu yang lain pun disita setidaknya ada 2 gu abadi dan 2 gu peringkat 5 yang merupakan fondasi dari gerakan pembunuh milik he laulan he laulan mencoba melawan tapi sayang sekali semuanya percuma apalagi sekarang mulai terdapat retakan di wilayah terpencil dan cahaya dari luar pun kini menerobos masuk ini adalah tanda bahwa tidak lama lagi gedung 88 yang akan benar-benar runtuh sementara itu di dalam tanah terberkati tai bayun sheng fang yuan akhirnya memutuskan untuk menggunakan gu upaya sekuat tenaga peringkat 4 sebagai gu vital miliknya lalu fang yuan mengirimkan gu itu ke pusat gumpalan ki di gawarna ledakan energi pun terjadi tubuh fang yuan bergetar lalu ledakan itu menciptakan dunia yang perlahan mulai meluas ya saat ini aperture immortal fang yuan akhirnya terbentuk dan aperture itu sangat membutuhkan ki surga dan bumi sama seperti seorang bayi yang baru lahir aperture immortal ini juga membutuhkan makanan karena itu fang yuan lalu meminta tai bayun sheng untuk segera mengeluarkannya begitu fang yuan keluar tubuhnya langsung menyerapki surga dan ki bumi dan mengakibatkan pertumbuhan gila-gilaan dari tanah terberkati miliknya namun sekeluarnya fang yuan dari tanah terberkati milik tai bayun sheng dia langsung diperingatkan junior hati-hati situasi disini sekarang sedang tidak terlalu baik fang yuan mengamati sekitar dan menyadari itu tangan tanpa bentuk wajah fang yuan menjadi masam dia mengenali kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini dia tahu karena dulu mahong yun juga diceritakan pernah menghadapinya bahkan kemudian mahong yun juga berhasil menyempurnakan gu ini dan sejak saat itu mahong yun menjadi lebih kuat bahkan dia membuat orang-orang dari wilayah tengah sangat kesulitan dan kerepotan karena ketika mahong yun menggunakan gerakan pembunuh ini maka orang-orang dari benua tengah itu akan kehilangan beberapa gu milik mereka di tengah ingatan yang melintas di kepalanya itu tiba-tiba fang yuan merasakan bahwa ada sebuah tangan tanpa bentuk yang sedang menuju ke arahnya junior awas teriak tai bayun seng lalu fang yuan pun segera menghilang dalam sekejap dan dia kembali menggunakan gu kumbang petir untuk berpindah posisi melihat fang yuan berhasil menghindari itu tai bayun seng pun bernafas lega meskipun kini ekspresi fang yuan tampak kompleks dia harus selalu waspada dan menghindari kejaran dari tangan tanpa bentuk itu karena kalau tidak maka spring autumn cicanda bisa saja diambil oleh tangan tanpa bentuk ini dan sekarang wilayah terpencil itu benar-benar dilanda kekacauan semua orang berusaha untuk menghindari tangan tanpa bentuk meski begitu ada banyak diantara mereka yang kemudian kehilangan gu vital ataupun gu terbaik mereka fang yuan kembali mengingat karakteristik dari tangan tanpa bentuk ini yang mana sesungguhnya itu cukup sederhana pada mulanya tangan tanpa bentuk itu tidak bisa dihancurkan sampai saat dia mengambil sebuah gu dan tangan itu mengepal nah pada fase inilah tangan itu bisa diserang dan dihancurkan mengingat ini fang yuan perlahan menyeringai dia memang harus berhati-hati dan menghindari setiap tangan tanpa bentuk namun di sisi yang lain dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memanen beberapa gu fang yuan menyeringai lalu dia mulai bergerak dan mencari tangan tanpa bentuk yang sudah terkepal di saat yang bersamaan fang yuan juga mengirimkan sebagian kesadarannya untuk melihat aperture immortal miliknya yang sedang berkembang memang sejak keluar dari tanah terberkati tai bayun sheng aperture immortal milik fang yuan itu menyedot ki surga dan bumi secara gila-gilaan dan saat ini tanah milik fang yuan itu sudah membentang hingga 2000 km persegi dan masih terus berkembang pada saat yang sama aliran waktu disana pun mengalir 6 kali lebih cepat daripada dunia luar ini adalah berita buruk bagi fang yuan mengapa karena sekarang spring autumn jicanda seolah mendapatkan makanan untuk memulihkan dirinya dia memakan aliran waktu yang ada pada aperture kedua fang yuan spring autumn jicanda terus menunjukkan pemulihan secara signifikan karena itu aperture pertama fang yuan kini mulai kewalahan untuk menjaganya karena itu fang yuan kemudian memindahkan semua gu miliknya ke aperture kedua sambil terus mengurangi primeval essence di aperture pertama guna untuk menekan regenerasi dari spring autumn jicanda ya tidak ada jalan kembali fang yuan harus menyelesaikan pembentukan aperture keduanya menjadi aperture immortal kalau dia ingin selamat lalu setelah itu fang yuan kembali pada urusannya dia mengepalkan tangan dan mengejar tangan-tangan tak berbentuk yang sudah terkepal fang yuan mulai menghancurkan yang pertama dan disana dia mendapatkan gufana peringkat lima ini adalah guliar jadi fang yuan langsung memurnikannya dan menyimpannya sekali lagi fang yuan menggunakan gufana dia menghilang lalu muncul lagi 300 meter di depan disana dia menghancurkan tangan tanpa bentuk yang kedua dia kembali mendapatkan gufana lalu pada serangan ketiga fang yuan akhirnya mendapatkan sebuah gui mortal namun saat ini dia tidak punya waktu untuk memeriksa atau menyempurnakan gui mortal ini jadi dia segera menyimpannya fang yuan kini mulai bergerak dia terlihat sangat terburu-buru karena ini adalah kesempatan untuk mendapatkan banyak gu sekaligus fang yuan lanjut mendapatkan gui yang kelima ke enam dan seterusnya karena terlalu banyak fang yuan kadang tidak sempat menyempurnakannya dan hanya menyimpannya saja lalu fang yuan kembali menyerang dan pada percobaan ini dia mendapatkan sebuah gu beringkat 5 saat fang yuan mencoba untuk menyempurnakan gu ini gu ini malah bergetar dan berusaha untuk melarikan diri fang yuan sadar bahwa gu yang memberontak itu bukanlah gu liar dia memeriksa bahwa rupanya memang gu itu adalah milik seseorang lalu saat fang yuan hendak menyimpannya tiba-tiba terdengar sebuah teriakan lepaskan gu miliku suara itu cukup familiar di telinga fang yuan dan ketika fang yuan menoleh orang itu tidak lain tidak bukan adalah hei loulan dia kini bergegas mendekati fang yuan fang yuan melihat hei loulan dan tampak acu-ta-acu lagi pula hei loulan itu tidak akan bisa menangkapnya dengan gu yang ia miliki sekarang nah pertanyaannya mengapa hei loulan sangat panik saat fang yuan mendapatkan gu ini padahal gu yang didapatkan ini hanyalah gu fana alasannya cukup sederhana karena gu itu adalah gu vital milik hei loulan karena itu hei loulan tidak bisa kehilangan gu itu dengan mudah kita harus ingat bahwa gu vital itu memiliki keterikatan yang erat dengan pemiliknya jika gu vital itu dihancurkan atau rusak maka pemiliknya juga akan mengalami luka dalam karena itu hei loulan tidak bisa membiarkan fang yuan mendapatkan gu ini namun sekarang ekspresi fang yuan tampak merendahkan dan dia berkata kau ingin aku mengembalikan gu ini jangan bermimpi di siang bolong fang yuan lalu berbalik dan mengeluarkan gu sayap elang lalu terbang dengan sangat cepat hei loulan benar-benar kesal karena berkali-kali fang yuan selalu mengganggu jalannya namun di sisi lain saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan hei loulan bersumpah akan membunuh fang yuan nanti dia akan menggunakan koneksinya dengan gu vital miliknya untuk menemukan keberadaan dari fang yuan lalu saat fang yuan tidak siap hei loulan akan menyergap dan menghabisi fang yuan saat itu juga kini hei loulan hanya menatap fang yuan dari kejauhan sampai dia menghilang sementara itu di sisi lain fang yuan sendiri sebenarnya punya kemampuan untuk menghabisi hei loulan saat ini tapi dia memilih untuk tidak melakukannya alasannya karena saat ini situasinya tidak terlalu baik selain dia butuh upaya untuk menghabisi hei loulan dia juga harus waspada pada tangan tanpa bentuk ini semua menjadi sebuah kerugian untuk fang yuan jika fang yuan terlalu memaksakan diri belum lagi masih ada spring autumn jicanda yang mengintai dari balik bayangan jadi daripada membunuh hei loulan saat ini lebih baik fang yuan panen dan mengumpulkan gu sebanyak mungkin sekarang setelah pergi menjauh fang yuan kembali mengirimkan sebagian kesadarannya ke dalam aperture immortal miliknya dia bisa melihat tanah terberkati ini masih terus berkembang meskipun perlahan-lahan mulai melambat setidaknya tanah terberkati itu sekarang seluas 2600 km persegi dengan perbedaan waktu 12 kali lebih cepat dibandingkan dengan dunia luar sekarang pang yuan sadar bahwa dia hampir menyerap semua ki surga dan ki bumi di wilayah terpencil ini maka sebentar lagi pertumbuhan dari tanah terberkatinya akan berhenti pang yuan sudah menunggu aperture immortalnya itu untuk stabil karena dengan begitu dia akan memiliki kemampuan dari seorang gui mortal sementara itu sekarang spring autumn jicanda menjadi semakin bugar hal itu mengakibatkan aperture fang yuan mulai retak di beberapa titik otak fang yuan terus berpikir untuk mencari solusi akan masalah ini di tengah pemikirannya itu sebuah tangan tanpa bentuk kembali menyerang fang yuan dia dengan cepat menghindar dia menggunakan gugumbang petir untuk melakukan teleportasi instan ya ini adalah kesulitan yang harus dihadapi fang yuan dia harus menyelaraskan diri menghadapi kesengsaraan surgawi dan juga memikirkan spring autumn jicanda di saat yang bersamaan belum lagi dia juga masih terus memantau tanah terberkati miliknya dengan semua pemikiran itu fang yuan dipaksa untuk tetap fokus lalu setelahnya fang yuan kini melihat di depannya ada tangan yang sudah mengepal fang yuan segera berubah menjadi raja zombie surgawi berlengan enam dia lalu menyerang tangan itu dan menghancurkannya fang yuan kemudian mendapatkan sebuah gui mortal lagi ya ini adalah gui mortal ketiga yang didapatkan oleh fang yuan setelah keluar dari tanah terberkati milik tai bayun sheng meskipun pada akhirnya fang yuan belum mengecek satu persatu gui mortal itu karena dia belum punya waktu dan belum bisa membagi pikirannya untuk mengecek itu jadi fang yuan hanya menyimpannya di dalam saku fang yuan saat ini benar-benar menghadapi bahaya yang mengerikan tapi di sisi lain dia juga mendapatkan banyak keuntungan fang yuan semakin merasakan bahwa semakin besar kesulitan yang dihadapi maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan itu selaras dengan pepatah yang sebelumnya disebutkan jadi mungkin itu yang bisa kita petik hari ini jangan takut pada kesulitan yang mendatangimu karena pasti akan ada keuntungan yang menantimu yang kerja semangat karena di tengah kesulitan itu kalian juga pasti akan mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan semangat ya sekian dulu kisah hidup bang yuan hari ini jelas masih ada kerlanjutannya tapi mari sambung semua itu di part berikutnya itu aja dari hanya hari ini thank you see you again di next video dan selamat menikmati